Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januita Seregar, Guru Bidang Studi Matematika, SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmala. Hari ini kita masuk pertemuan kedua untuk materi SPLTP, yaitu Sistem Persamaan Linear 3 Variable. Untuk pertemuan kedua kita hanya membahas soal, soalnya seperti ini. Untuk soal yang Persamaan Linear 3 Variable berbentuk pecahan, maka ada langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengubah bentuk pecahan itu menjadi bentuk yang tidak pecahan lagi. Bagaimana? Dengan memisalkan. Kita misalkan, 1 per X itu kita misalkan jadi A, kemudian 1 per Y itu kita misalkan jadi B, kemudian 1 per Z itu kita misalkan jadi C. Oke, berarti kalau saya ubah persamaannya untuk masing-masingnya setelah kita misalkan, maka persamaannya menjadi A ditambah B ditambah C sama dengan 6. Kemudian 2A ditambah 2B dikurang C sama dengan 3. Kemudian 3A dikurang B ditambah 2C maksudnya ini sama dengan 7. Setelah kita ubah persamaannya, ini saya katakan persamaan satu, kemudian ini persamaan dua, kemudian ini persamaan tiga. Setelah kita ubah persamaannya, maka kita lanjutkan dengan cara yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita pakai sistem campuran, berarti gabungan antara eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi persamaannya, kita pilih yang pertama adalah eliminasi persamaan, persamaan satu dan dua. Untuk kali ini juga kita tetap sepakat, yang kita matikan adalah variable A-nya. Saya buat jadinya A tambah B tambah C sama dengan enam, kemudian dua A tambah dua B dikurang C sama dengan tiga. Mengeliminasi variabelnya, kali ini adalah variabel A, berarti kita harus menyamakan koefisiennya. Kita samakan koefisiennya, di sini koefisien A itu satu, di sini dua, maka di atas persamaannya kita kalikan dengan dua, di bawah kita kalikan dengan satu untuk menyamakan koefisien variabel A-nya. Oke, jadinya dua A, kita kalikan semua dua untuk persamaannya di atas, dua A tambah dua B, tambah dua C sama dengan dua belas. Ya, kemudian ini tetap karena pengalinya adalah satu, jadi dua A tambah dua B, dikurang C sama dengan tiga. Masih ingat enggak tips yang saya beri kemarin? Untuk operasi jika dia tandanya sama adalah kurang, kalau dia tandanya berbeda adalah tambah. Karena di sini tandanya sama, maka operasinya adalah kurang. Kurang, sehingga ini tewas untuk variabel A-nya. Kemudian, dan kebetulan juga si B-nya juga tewas di sini. Karena sama ya, tinggallah variabel C-nya. Jadi, dua C dikurang C, berarti jadinya tiga C sama dengan dua belas dikurang tiga, berapa? Sembilan, sehingga C adalah sembilan dibagi tiga sama dengan tiga. Ini salah satu soal yang memang kebetulan dua variabel bisa kita tewaskan dalam satu operasi ya. Kalau seandainya tidak sampai dua variabel yang kita eliminasi, maka step-by-stepnya seperti yang di pertemuan yang lalu ya. Tetap menemukan persamaan empat dan persamaan lima. Oke? Langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan satu dan tiga. Kamu juga boleh memilih dua dan tiga ya. Tapi untuk kali ini saya memilih persamaan satu dan tiga. Kalau yang sebelumnya kita mematikan variabel A, maka untuk langkah selanjutnya juga harus kita konsisten mematikan variabel A. Saya buat persamaannya, berarti A ditambah B ditambah C sama dengan enam. Kemudian tiga A dikurang B ditambah dua C sama dengan tujuh. Oke? Untuk mematikan variabel A, berarti kita harus menyamakan koefisiennya. Sehingga di atas kita kali satu, di bawah, eh maaf, di atas kita kali tiga, di bawah kita kali satu untuk menyamakan koefisiennya. Oke? Jadinya persamaan di atas kita kalikan tiga. Tiga A ditambah tiga B ditambah tiga C sama dengan delapan belas. Ini dikali satu maka persamaannya otomatis tetap ya. Tiga A kurang B, tambah dua C sama dengan tujuh. Oke? Ingat tipsnya, kalau tandanya sama maka operasinya adalah kurang. Lewas dia. Tiga B dikurang B, ini agak saya review, mengingatkan. Mana tahu lupa. Tiga B dikurang B, maka operasinya menjadi tambah. Tiga B jadinya, tambah B, empat B. Tiga C dikurang dua C, tambah C. Lapan belas dikurang tujuh, hasilnya adalah sebelas. Ya, ini untuk persamaan empat. Seharusnya persamaan lima. Tetapi karena tadi kita langsung mendapatkan nilai, bukan bentuk persamaan. Maka ini menjadi persamaan empat. Langkah selanjutnya, kita substitusi. Siapa yang kita substitusi? Yang kita substitusi adalah nilai C sama dengan tiga ke persamaan mana? So, otomatis ke persamaan empat. Karena tidak ada pilihan. Kita substitusi berarti gantikan. Substitusi itu kan menggantikan. Kamu gantikan nilai C tiga ke dalam persamaan empat. Jadinya, empat B ditambah tiga sama dengan sebelas. Empat B sama dengan sebelas kurang tiga. Itu hasilnya delapan. Dengan kata lain, B itu adalah lapan per empat. Lapan per empat berapa? Dua. Dapatlah B-nya dua. Kita sudah mendapatkan nilai dua variable. Yaitu C sama dengan tiga, B sama dengan dua. Sekarang langkah selanjutnya, kita menentukan nilai A-nya ya. Untuk memperoleh nilai A, tinggal kita substitusi saja. Nilai, berarti substitusi nilai C sama dengan tiga. Kemudian nilai B sama dengan dua. Kepersamaan, kamu pilih. Persamaan satu, dua, atau tiga. Saya pilih kepersamaan satu karena dia lebih sederhana ya untuk kita substitusi. Saya pilih kepersamaan satu. Siapa bilangannya? Tadi kan A tambah B tambah C sama dengan enam. Berarti kita substitusi. Substitusi artinya menggantikan. Berarti A tambah dua tambah tiga sama dengan enam. Berarti A tambah lima sama dengan enam. Otomatis A-nya bernilai satu. Sudah dapatlah nilai A itu satu. Nilai B itu dua. C itu sama dengan tiga. Sudah selesai? Belum. Karena ini tadi kita misalkan. Kita misalkan tadi kan seper X itu dengan A. Kemudian seper Y itu dengan B. Kemudian seper Z itu dengan C. Kalaulah seper X sama dengan satu. Maka otomatis dari sini diperoleh X-nya adalah satu juga. Kali silang. Kalaulah satu per Y nilainya dua. Maka otomatis kita peroleh nilai Y itu adalah setengah. Kemudian kalaulah nilai satu per Z itu sama dengan tiga. Maka kita peroleh nilai Z itu adalah satu per tiga. Kamu bisa menggunakannya dengan perkalian silang. Semoga dipahami ya. Jangan takut dengan matematika dan tetap semangat. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, komen, and share. SMA Islam Marijam. Unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.